melihat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang seperti itu Allah gak butuh puasanya orang gak butuh laparnya orang gak butuh dahaganya tapi Allah butuh kepada orang yang puasa bukan hanya mulutnya tapi juga semua anggota badannya ikut puasa betul bu? lalu yang ketiga apa? yang ketiga orang yang dirukan oleh surga yaitu orang yang memberi makan orang yang lapar di luar Ramadan kita nyari orang lapar agak susah ya karena orang miskin aja makan Alhamdulillah tapi di bulan Ramadan hari ini detik ini Pak Lulah lapar Pak Dewan lapar Ibu, Ibu lapar Bapak, Bapak lapar Pak Ustadz gak usah ditanya lagi dah ya lapar maka ketika hari ini kita memberi makan semua orang yang lapar maka kita termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala lalu yang keempat puasa imipi syahri Ramadan yaitu orang yang puasa di bulan Ramadan terima kasih telah menonton